Bergensi lainnya di nomor lari, yakni 100 meter putra, dimana salah satu atlet kebanggaan kita tentunya, lalu Muhammad Zohri akan turun di nomor final ini. Dan satu hal yang menarik untuk nomor final ini, saudara penonton, di lintasan delapan ada Tosin Ogunode dari Bahrain, dimana ia merupakan saudara kandung dari pemegang medali emas untuk nomor yang sama, 4 tahun lalu di Incheon, Korea Selatan, yakni Femi Ogunode, kala itu saudara kandungnya mencatatkan waktu 9,93 detik. Dan untuk nomor 100 meter putra ini, rekor Asia masih dipegang oleh Samuel Francis asal Qatar dengan 9,99. Inilah lalu Muhammad Zohri, yang kita harapkan tentunya bisa memperlihatkan kecepatannya, Indonesia bisa memperlihatkan bahwa di nomor 100 meter ini, Indonesia mampu berbicara. Ya, inilah juara pada kejuaraan dunia junior beberapa saat yang lalu. Cetatan waktu terbaiknya tentunya 10,24 detik, dan tentunya kita berharap Zohri mampu mempertajam catatan waktu tersebut. Ya. Tosin Ogunode, di lintasan 8, saudara kandung dari pemegang medali emas 4 tahun lalu di Incheon, Korea Selatan, Femi Ogunode, yang juga pemegang rekor Asia dan rekor Asian Games. Sementara di lintasan 7, lalu Muhammad Zohri, di lintasan 6, Su Bintian, Su Bintian maksud kami dari Tiongkok, Kemudian di lintasan 5, Cun Can Yang dari China Taipei. Di lintasan 4, ada Ryota Yamagata dari Jepang. Di lintasan 1, Hasan Taptian dari Iran. Di lintasan 2, Kim Fugyong dari Korea Selatan. Sementara dari Arab Saudi di lintasan 3, Kandungan Oktar Mohamed. Lintasan 4, Ryota Yamagata dari Jepang. Lintasan 5, Lintasan 5, Cun Can Yang, China Taipei. Dari China Taipei. Dan di lintasan 6, adalah pemegang medali perat untuk Asian Games 4 tahun lalu di Incheon. Lintasan 6, Su Bintian, China. Dari Tiongkok, Su Bintian. Dan ini di lintasan 7, adalah tentunya, Jepang Indonesia. Untuk nomor 100 meter putra, lalu Muhammad Zahid. Nomor bergengsi. Dan di lintasan 8, ada kandung dari pemegang medali mas 4 tahun lalu di Korea Selatan, Femi Agulode. Dari ini, Jepangnya turun, Tosin Agulode. Siap-siap, berbelakang, lari. Lintasannya masing-masing. Lalu Muhammad Zahri di lintasan 7, tentunya kita berharap, dia mampu melesat jauh ke depan, untuk bisa menyumbangkan, medali bagi, kontinnya di Indonesia. Medali mas, kita harapkan bersama tentunya, saudara penonton. Datang dari, lalu Muhammad Zahri di nomor bergengsi 100 meter putra ini. Siap-siap, FUK! Dekat sekali sudah dilakukan. Kita lihat, dari lintasan 6 kali ini. Lintasan 6, dibayang-bayangi dari lintasan 4, dan lintasan 3. Ya, nampaknya, lintasan 6, SU Bintian, yang berhasil keluar sebagai juara, dengan 9,92 sekaligus mempertajam rekor dari Femi Ogunude, bukan satu rekor saja, namun dua rekor sekaligus, Asia, rekor Asia, maupun rekor Asian Games. Pemegang medali perak, untuk, nomor yang sama 4 tahun lalu, berhasil, me, upgrade, medalinya menjadi, medali emas, pada, ASM Games, 2018, Indonesia ini. Ya, inilah, SU Bintian, konfirmasinya, menegang medali emas, untuk 100 meter, putra, nomor yang cukup bergensi, dimana, lalu Muhammad Zohri juga, ikut ambil bagian, di nomor final ini, apapun hasilnya, yang diberikan, oleh lalu Muhammad Zohri, harus kita acungi jempol memang, karena memang, dari catatan waktu, terbaik, yang dimiliki, memang SU Bintian, memiliki catatan waktu, atau personal, best time, 9,91 detik, apapun yang ditampilkan oleh, apapun hasilnya, dari lalu Muhammad Zohri, ini merupakan, yang terbaik, yang bisa diberikan oleh, lalu Muhammad Zohri, di tengah persaingan, di 100 meter putra, di kawasan Asia, yang memang, selama ini, dikuasai oleh, Tiongkok, Jepang, maupun Qatar, kita lihat, upaya keras, yang sudah dilakukan, oleh lalu Muhammad Zohri, yang terbaik tentunya, yang berusaha diberikan, oleh, lalu Muhammad Zohri, dan kalau kita berbicara, Tiongkok, di nomor, nomor, bergensi, dari, atletik, seperti 100, 200, maupun, 400, dan, 4 kali 100 meter, escabet putra juga, Tiongkok, Jepang, Korea, maupun Qatar, merupakan, 4 negara Asia, yang, kerap, mendominasi, di ajang Asian Games.